waw wanginya rempah-rempahnya terasa sih waw model nasinya dia memang putih gitu kayak moradabad ini bagian paha medium, kambing yang medium, ini ada ayam waw calobah ya bismillah calobah ya bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kita Riku Pepeng nah seperti biasa kita kulineran malam lagi ya, kita sekarang ada di Medan Johor Medan Johor, Kecamatan Kecamatan Medan Johor jadi kita ini udah ada di depan restoran namanya Umi Maryam jadi itu mini restoran ya, modelnya dia lesehan gitu kayak family-family gitu, ada karpet-karpetnya ya kias-kias timur tengah sih, memang ini katanya menunya bawa dari timur tengah dan India juga variasi sih oke langsung aja gimana rasanya kesudahnya, calobah ya oke nah ini langsung kita jumpa sama abang yang penanggung jawab di restoran Umi Maryam ya bang ya iya mohon maaf bang, namanya siapa bang Bosar Nasution bang siapa? Bosar Nasution Bosarna Nasution ini abang ini berarti mandiling bang ya iya mandiling ini kenapa dibilang biryani Umi Maryam bang? karena yang punya Umi Maryam Umi Maryam yang punya Umi Maryam dan di sini ada makanya Matamu Sarukul Ausot ini khas timur tengah, kenapa bisa dibilang timur tengah mereka bang? karena makanannya khas timur tengah bang iya makanannya khas timur tengah bang memang dibawa dari sana atau memang mereka pernah mereka pernah di apa ya mereka pernah tinggal di timur tengah kah? atau gimana kah? iya pernah tinggal di timur tengah belajar di timur tengah belajar di timur tengah ya belajar di timur tengah baru mereka mengaplikasikan makanan-makanan yang ada di timur tengah untuk dicoba pada masyarakat Indonesia luar biasa Masya Allah mantap kali ya ini sudah ada ahlan wasahlan bacaannya oke wang jadi di sini tuh menu yang paling spesial yang paling banyak orang dipesan itu menunya apa bang? nasi biryani nasi biryani ya menunya cuma ayam sama kambing ayam sama kambing iya tadi aku juga ada tau dibilang abang ini ada ayam guleng bang ya ada tapi itu khusus di bulan puasa iya di bulan puasa oh ini nasi biryani ya iya wanginya rempah-rempahnya terasa sih oh model oh model nasinya dia memang putih gitu kayak moradabad kalau kebully dia kan agak kecoklat-coklatan merah gimana gitu iya oh ini dia nih wow mantap ya kita pesen yang pahak kambingnya tuh ya pahak kambingnya tuh ini baru mantap dia di magicom dia jadi warm terus bang ya iya biar tetap hangat bang uh mantap ini wanginya nih rempah-rempahnya nih mencetar-cetar di lidah nih bang uh nah itu kuahnya ya iya kuah karinya kuah kari kambing dan ini bumbu-bumbunya memang langsung dari timur tengah bang ya iya bang wow mantap dia mau buat sawarma bang nih ya dengan nama siapa bang bang siapa bang gunawangan mantap ini ada apa aja nih bang ada daging ayam ada daging ayam oh ini ayamnya ya iya mantap kali ini ibarat kita di India ya jadi memang pas di pinggir jalan klakson tantin-tantin ini flashback kita di India betul ini udah berapa udah berapa lama berjalan bang udah hampir 2 tahun udah hampir 2 tahun wow udah lumayan lama juga merintis dari nol bang ya iya bang berarti beliau ini Umi Mariam baru aja balik gitu dari dari Arap atau memang udah lama balik baru udah lama balik udah lama balik baru buka ya baru coba-coba buka restoran ini ya dan memang katanya disini paling terkenal enaknya sih bang wangi dari rempah-rempahnya itu mantap nah jadi model empat duduknya itu memang lesehan pakai karpet dan itu ada pembatasnya juga sekalian memang gak ada meja ya udah lesehan gitu kayak family gitu duduk di bawah gitu kan oke gak kan langsung aja kita keras kan calur bayi Assalamualaikum Assalamualaikum wow oke nah ini udah jadi pesanan kita jadi kita mesen kambing ya beriani kambing ini bagian paha medium kambing yang medium ini ada ayam wow ayam sama ini sebenernya ini apa ini nasi putih sama yang doang nasi do ini kita mesen sawarma juga nih sawarma ini besar kali sawarmanya ya beda sama sawarma-sawarma yang ada di India India tuh kecil-kecil ya ini ada sambal sama acar acar dan ini ada kuahnya kayak biasa kuah karinya wah putih tempatnya oh ini minyaknya ini mantap nih wih udah gak sabar ini wanginya enak kali ini bener-bener kayak nasi biryani yang ada di India mirip kayak moradaban jadi teksturnya warnanya watu putih gitu nasinya pisah-pisah kita coba dulu kita tuang sama kuah karinya wow ini sambalnya mantep nih kasih acarnya juga sikit ini kita kurang bawang sih bawang boleh minta bawang lagi nggak mahal bawang iya bawang di Indonesia mahal ya kita coba dulu paknya ya wow jangan lupa ya bismillah wow empuk banget empuk kali kalian tengok nih sekali gigit itu langsung lemer gitu ya ini kambingnya sama sekali gak bau ah pedes ini pedes dari cabai merahnya nih dalamnya dagingnya merah coba sama sambalnya nasinya kalau bayar bismillah wow 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 ini rasanya perfect kali ini mirip bener-bener mirip kayak moradabad ini yang bener-bener perfect nasinya pulen aku nggak bisa ngomong apalagi ini kayak bener-bener paling enak di Medan pertama kali makan nasi berian yang paling enak ya cuma di sini di Umi Mariam untuk texture kambingnya ini lembut sampai digigit itu kayak gak cukup digigit sih udah di umut aja udah hancur gila ini luar biasa enak banget kayaknya nambu aku nih Assalamuala Bapak ya Bismillah ini worth it banget luar biasa jangan lupa ya pokoknya enak kali enak kali enak kali enak kali bos halo ya Bismillah dari Sumabriani yang pernah aku makan cuma yang ini first time yang memang bener-bener worth it Sampaielit numara gak serkal ini tuh kblade Thomas adOr manchmal Second time main yang nasinya bikin memang lemah aja sih nasinya beda sama yang lain dan pedas dari cabainya ini kayak sampel mata kayak gitulah selamat menikmati untuk teman-teman yang pengen nyoba makanan biryani nggak usah jauh-jauh ke India langsungnya datang ke Omi Mariam ini benar-benar mirip biryani yang ada di India namanya moradabad biasa aku suka nge-review juga yang model nasinya warnanya bening putih boleh model-model warna kuning itu biasanya ada miryani ada juga kolkata yang mereka masaknya pakai kentang dan pakai tumerik ya mau coba ini ya sawarma nah sambal matanya memang the best untuk sawarmanya ini ya kayak model kabak Turki mirip ya kebab Turki Mungkin sama ini kalau di India modelnya dia kayak chicken wap aja udah gitu Oh ini persis kayak kebab di dalamnya ada bawang ada kul ada timun juga ada daun selada ya mayonaise dan saus worth it banget untuk di soba Oh Untuk kali ini Aku kasih nilai nasi berianenya ini memang Sepuluh sih Karena memang Paling enak Ya cuma ada di Mumi Mariam Yang lain-lainnya itu Kurang lah Ini sih memang perfect Dari nasi Dari ayam Dari nasi Dari kambingnya juga ini memang perfect No No kaleng-kaleng lah Nggak kaleng-kaleng Kuahnya juga nih Nggak terlalu over Lebih di nasinya sih Untuk nasi biryani 10 Untuk sawarmanya 9,5 Tapi ini udah oke Mantap Makan lu Oke alhamdulillah kita udah kelar makannya Ini memang nasi biryani-nya Nalpot Memang nasi biryani-nya mantap kali Disini memang best Dari semua udah yang kita coba Nasi biryani yang ada di Medan ini Dan disinilah yang paling The best Paling enak Nasi biryani Umi Umi Maria Ini memang mantap kali bang Ini satu harinya bisa sampai berapa ini bang Berapa biryani Gak tentu bang Gak tentu ya Tapi paling rame Jumat Sabtu Minggu Jumat satu minggu ya Itu bisa sampai berapa kilo beras Mati Bas matinya Bisa sampai 20 kilo 20 kilo 20 kilo lebih Untuk kambing dan ayamnya Untuk kambing dan ayamnya Oke Itu memang mantap kali Untuk kambing ayamnya Semua totalnya 20-20 kilo lah Ini memang worth it banget Ini arus Besar Umi Umi Mariam ini Enak kali ini Kalau kalian Mau main-mainkin dia Nyobain biryani-nya Udah kesini aja Di Umi Mariam Mantap Oke bang Totalnya berapa bang Semuanya 61 61 Untuk proporsinya Biryani Kambingnya berapa bang Biryani Kambingnya 35 Biryani Kambingnya 35 Itu besar kali tadi Kambingnya Paha Itu 35 Ayamnya 20 Ayamnya 20 Ayamnya 20 Sama soarmanya berapa bang Soarmanya 13 13 Oke mantap Kata ownernya Nggak usah dibayar Kata ownernya Nggak usah dibayar Ini kita dapat Gratis lagi Dari Umi Mariam Aduh Jadi Satu lagi Mau ngomong apa Pokoknya kita Terima kasih banyak bang Titip salam Sama ownernya Mudah-mudahan Umi Mariam ini Bisa lebih besar Dan banyak cabang Di seluruh-seluruh Indonesia Amin Kita doakan ya teman-teman Yang pengen obat Nasib Dan Umi Mariam Silahkan datang di Medan Johor Bang ya Medan Johor Ini jalan STM Jalan STM Jalan Suka Sehat Jalan Suka Sehat Nomor 37 Nomor 37 Langsung aja nanti Ada mapnya di bawah ya Langsung kembali Ini enak kali Recommend kali Pokoknya terima kasih Untuk ownernya Mudah-mudahan Ownernya sehat selalu Dimudahkan segala urusannya Dimurahkan rezekinya Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Bang Makasih banyak Sukron Jajilan